Musik Rezia motor yang disita atau ditahan oleh pihak Kualantas merupakan kendaraan yang tidak memiliki surat izin mengemudi atau SIM, tidak memiliki kelengkapan kendaraan, dan tidak membawa surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Kepada TVQ, kaset lalu lintas, Abu mengatakan, razia yang dilakukan oleh pihak Kualantas dilakukan secara rutin, di mana kaset lantas telah membentuk tiga regu. Dalam pelaksanaan razia, polisi lalu lintas biasanya menahan sekitar 40 kendaraan yang melakukan pelanggaran. Terdapat berbagai macam pelanggaran, di antaranya tidak memiliki surat izin mengemudi atau SIM, tidak menggunakan helm, dan sebagainya. Maka dari itu, kaset lalu lintas memerintahkan anggota Polantas agar dapat melaksanakan razia. Tidak hanya dilakukan di satu titik saja, melainkan di berbagai titik yang ada di kota Tarakan. Abu Sangit menambahkan bahwa polisi lalu lintas sudah melakukan pemetaan terhadap tempat-tempat yang rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Salah satunya yaitu di daerah Juwata yang sering terjadi kecelakaan. Dikarenakan banyak masyarakat yang tidak menggunakan helm dan tidak memiliki kelengkapan kendaraan. Maka dari itu, dihimbau kepada masyarakat kota Tarakan agar mematuhi rambu lalu lintas dan melengkapi kelengkapan kendaraan.